Hai kamu Sobat Hijau, ayo ikutlah kelilingi bumi, dengar cerita yang asing, kenal lingkungan bareng bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo Sobat Hijau, apa kabar semuanya? Semoga Sobat Hijau di luar sana kabarnya selalu sehat dan juga baik. Kembali lagi dalam podcast keliling bumi, kenali lingkungan bareng bumi yang diselenggarakan oleh Direkturat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perkenalkan, saya Alfian Bagaswara yang akan memandu podcast pada siang hari ini dengan tema persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah yang dibuang ke badan air permukaan. Nah pada SDC khusus ini tentu saya tidak sendiri, saya sudah bersama dengan arah sumber yang sangat hebat, kita langsung sapa saja. Halo Bu Dini, halo Sobat Hijau, kabarnya sehat Bu? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah. Nah Sobat Hijau, Ibu Dini ini merupakan pengendali dampak lingkungan ahli muda Direkturat Pengendalian Pencemaran Air dan PPKL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah Sobat Hijau, seperti dalam podcast sebelumnya, bahwa ada jenis-jenis pertek pembuangan air limbah ke badan air permukaan menjadi salah satu pertek yang dibahas dalam, yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, dalam podcast kali ini kita akan membahas lebih detail lagi tentang pertek pembuangan air limbah. Nah pertanyaan saya Bu Dini, air limbah itu ternyata boleh dibuang ya? Boleh dibuang, sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada. Nah ketentuan yang harus dipenuhi ketika saya atau ada orang lain yang ingin mengelola air limbahnya dan dibuang itu seperti apa Bu Dini? Contoh ketentuannya yang pertama sesuai dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 5 tahun 2021 tentang persejuan teknis dan surat layak operasi. Dinyatakan bahwa kalau bagi penanggung jawab usaha dan atau kegiatan melakukan pembuangan air limbah, maka wajib memiliki persejuan teknis dan surat layak operasi. Kemudian disitu ada ketentuan-ketentuan apa yang harus dilakukan. Pertama melakukan penapisan terlebih dahulu, kemudian setelah itu diketahui setelah penapisan, maka diketahui harus menyusun apa. Jadi Bu Dini kalau kita punya perusahaan yang menghasilkan air limbah berarti boleh dibuang ya, tetapi dengan catatan mengikuti ketentuan yang ada. Ya betul Mas Afian, jadi ketentuan itu yang pertama perusahaan itu melakukan penapisan mandiri. Penapisan mandiri untuk pembuangan air limbah, yang pertama jika industri tersebut merupakan industri pencemat tinggi, maka langsung menyusun kajian teknis. Atau jika di dalam hasil baku mutu air sungainya yang untuk penerima air limbah, ya maka jika ada yang melebihi batu mutu air sungainya itu hasilnya sama dengan sumber air limbahnya yang akan dibuang, maka dia menyusun dokumen kajian teknis dan kompensasi. Kemudian kalau dokumen standar teknis, jika dia tidak termasuk industri penyembar tinggi, kemudian ada standar teknologi, maka menyusun dokumen standar teknis. Nah berarti kalau industrinya itu berpotensi cembar tinggi dan baku mutu sungainya terlampaui, dia harus wajib menyusun kajian teknis. Sebaliknya kalau ada standar teknologi dan juga alokasi baku mutu sungainya masih bisa menampung, mereka pakai standar teknis. Iya betul sekali Mas Afia. Nah berarti ada dua hal yang mendasar ya antara perbedaan kajian teknis dan juga standar teknis. Nah apabila nih saya punya perusahaan Budini, perusahaan saya itu ingin mengajukan kajian ternyata berdasarkan kajian. Nah hal-hal yang harus saya penuhi dalam menyusun kajian itu kalau boleh dibagi nih sama saya ini isinya apa? Gak aja sih Bu itu dalam kajian. Oke, jadi dalam kajian itu memang banyak isinya dibandingkan standar teknis. Secara ringkas prinsip-prinsipnya yang pertama itu adalah deskripsi kegiatan yang berisi jenis dan kapasitas produksi. Produksi kemudian jenis dan kapasitas kegiatan penunjang. Iya betul. Kenapa? Karena nanti disitu kita melihat kegiatan apa saja sih yang ada di sebuah perusahaan dan kemudian kegiatan apa saja yang penunjang yang ada di perusahaan. Kenapa? Karena itu akan menjadi kami untuk melakukan penilaian. Sumber air limbahnya itu dari mana sih? Karena kan yang namanya persetujuan teknis pemenuhan baku mutua air limbah, kita harus tahu sumber air limbahnya dong. Jadi harus diidentifikasi semua mana yang dari kegiatan utama, mana dari kegiatan penunjang. Kemudian habis itu disampaikan juga ada namanya karakteristik air limbah. Air limbah yang dihasilkan. Ya betul, karakteristik air limbah yang dihasilkan. Setelah itu mengetahui atau harus menyampaikan neraca air. Isi dari neraca air prinsipnya adalah pertama neraca itu harus balance. Apa yang balance itu angka dari kebutuhan air dan itu innya sedangkan outnya itu adalah air limbah yang ditimbulkan. Dari semua kegiatan yang menghasilkan air limbah di kegiatan utama maupun penunjang. Berarti itu semacam apa ya kalau kita memahami neraca itu seperti timbangan. Jadi kita yang harus diimbang atau balance itu antara air yang dihasilkan nanti dengan air yang dikeluarkan harus seimbang lah intinya ya seperti itu. Harus sama. Jangan lupa juga di neraca air itu selain seimbang disampaikan juga atau dicantumkan juga pengelolahannya seperti apa. Mau dibuang atau ada yang mau dimanfaatkan kembali ke proses utama atau penunjang. Atau nanti dimanfaatkan juga ke penyiraman. Kemudian ada yang perlu disampaikan juga Mas Alfian. Jadi nanti di dalam dokumen kajian ini ataupun tanda teknis tolong disampaikan ini usaha dan atau kegiatannya statusnya apa. Apakah sedang... Status yang dimaksudkan ini seperti apa ini Sobadi Jo? Status untuk ini pembangunannya. Jadi apakah dia sudah beroperasi, apakah dia sudah sedang direncanakan, atau dia sedang masa konstruksi. Karena itu akan mempengaruhi dari data-data yang disampaikan. Kemudian kalau boleh sedikit memberitahukan yang penting dalam kajian teknis ini yang berbeda dengan standar teknis kan tadi sebaran air limbah, rona lingkungan awal sama baku mutu air limbah. Rona lingkungan awal prinsipnya adalah menyampaikan data-data yang mempengaruhi kapasitas IPAL dan yang dipakai dalam model di dalam perhitungan baku mutu air limbah. Kemudian baku mutu air limbah itu kan ada dua, parameter dan kadar. Kadar itu bisa kadar untuk megampiliter atau beban. Nah kalau parameter itu bisa mengambil di baku mutu air limbah nasional ataupun daerah. Sedangkan angka itu harus dihitung. Itu memakai raca masa, pakai model numerik yang harus mempertimbangkan hasil badan air sungai. Nah itu yang kajian ya kalau nggak salah? Ya, nanti badan air sungai ini kita lihat apakah dia memenuhi baku mutu air di lampiran 6 PP22 tahun 2021 atau tidak. Kalau tidak memenuhi, parameternya sama dengan parameter air limbah yang akan dibuang, maka mereka wajib melakukan kompensasi. Aduh, apa itu kompensasi? Mungkin Sobat Hijau juga makin bertanya-tanya nih. Nah mungkin Budi ini punya penjelasan lagi nih kompensasi itu seperti apa? Ya, jadi sedikit penjelasan. Jadi kompensasi itu adalah sebuah kegiatan untuk menurunkan beban pencemaran air yang dibuang. Kan tadi sungainya ini istilahnya tidak bisa menerima lagi parameter air limbah tersebut. Sudah mentok ya? Sudah mentok. Nah caranya buat ngurangin gimana? Oh Anda harus melakukan kegiatan kompensasi. Bentuknya apa? Menurunkan beban pencemaran air di sungai yang akan menjadi penerima air limbah. Cara-caranya seperti apa Bu itu? Bukan dengan kita kompensasi ada yang dibayangkan. Sobat Hijau mungkin kompensasi harus membayar uang sekian. Tetapi yang di sini yang diberi kompensasi adalah badan air penerima ya? Ya, jadi contohnya ya Mas Alvian ya. Contohnya misalkan parameter air limbahnya ini kalau untuk domestik itu kan ada beberapa parameter. BUD, COD, TSS, minyak lemak, total kawifom, amoniak, pH. Nah kemudian kebetulan yang dibuang itu ada yang dibaku mutu air sungainya hasilnya melebihi. Misalkan BUD, COD. Bagaimana cara kompensasinya? Contohnya Kelobat Hijau jadi pertama bisa perusahaan ini melakukan pembangunan ipal domestik atau bioseptik di sungai tersebut. Tata caranya adalah pertama melakukan identifikasi dulu. Sumber-sumber mana saja yang menghasilkan air limbah domestik di sungai tersebut. Kemudian dihitung berapa istilahnya warganya atau kakaknya segala macam orangnya berapa. Ketemulah nanti berapa sih beban air limbah domestik yang dibuang untuk akan dikompensasikan. Setelah itu setelah pembuangan, mohon maaf setelah nanti dibangun ipal domestiknya itu, berapa yang dikurangi beban air limbahnya. Maka yang dikurangi itulah kan jadi kayak punya kuota nih. Saya sudah menurunkan sekian BUD, COD. Maka saya boleh membuang sekian BUD, COD itu namanya kompensasi. Jadi kita mendapat insight baru nih Sobat Hijau bahwa kompensasi itu bukan dengan memberikan uang atau membayar sekian tetapi dengan menurunkan parameter atau kadar pencemar yang tinggi dalam badan air penerima dengan membangun seperti fasilitas ipal tergantung dari parameter yang tinggi tersebut. Sehingga ketika kita membuang itu tidak lagi menambah seperti itu ya BUD ini. Nah dari tadi kita sudah berdiskusi BUD ini terkait dengan baku mutu. Dan kita beberapa kali mengucapkan baku mutu. Mungkin masih ada Sobat Hijau yang masih bertanya. Sebenarnya baku mutu itu seperti apa berkaitan dengan tadi juga dalam kajian teknis dan juga standar teknis itu baku mutunya itu berbeda. Nah mungkin BUD ini bisa sedikit memberikan pencerahan nih kepada kita. Oke jadi sebenarnya kan baku mutu itu mudahnya adalah batasan. Batasan ketika air limbah itu dibuang berapa sih sebenarnya setiap parameter itu boleh dibuang ke badan air. Batasan dari parameter BUD-nya, COD-nya, TSS-nya maupun yang lainnya. Kenapa disebut baku mutu itu karena ada batasan di situ. Nah kemudian kalau tadi saya sampaikan perbedaan kajian sama standar. Kalau standar itu penang jawab usaha dan atau kegiatan atau perusahaan ini menyampaikan langsung oh baku mutu air limbah saya sekian. Memakai baku mutu air limbah nasional ataupun baku mutu air limbah dari daerah itu kalau yang standar teknis. Kalau kajian teknis harus dihitung. Oh basisnya adalah ada perhitungannya ya secara matematis. Oke jadi Sobat Hijau seperti penjelasan BUD- ini ya baku mutu merupakan batas atau nilai ambang batas yang diperbolehkan untuk kita membuang sebuah air limbah baik itu ke badan air permukaan atau ke badan air permukaan ya sehingga tidak mencemari atau dalam kutip aman terhadap lingkungan yang menerima. Oke kita Sobat Hijau yang disampaikan dalam podcast ini mungkin ada hal-hal penting yang ingin disampaikan BUD- ini atau ditambahkan? Ya baik jadi hal yang penting selanjutnya memang mungkin sedikit hal-hal teknis Sobat Hijau semua terkait dengan desain IPAL. Memang disini kalau desain IPAL untuk di dalam kajian teknis maupun standar teknis itu sama. Yang pertama yaitu kapasitasnya dulu. Jadi kapasitas pengolahan air limbah itu seperti apa itu harus sama dengan tadi hasil dari nelaca air. Nelaca air saya membuangnya 100 meter kubik per hari artinya kapasitas IPAL-nya juga itu dihitung 100 meter kubik per hari. Minimal 100 meter per hari ya tidak boleh kurang. Ya karena nanti luber Sobat Hijau. Wah kalau luber bahaya nih bisa cemar kemana-mana ya. Nah kemudian setelah tahu kapasitas perusahaan ini harus menyampaikan unit proses di IPAL tersebut. Mereka harus mereduksi si parameter air limbahnya ini pakai apa. Oh jadi teknologi atau persyaratan dalam IPAL itu harus seperti apa sehingga polutan yang ada di air ini bisa terkurangi seperti itu ya. Ya dia mampu untuk mereduksi sesuai dengan baku mutu air limbah yang tadi dihitung kalau kajian. Kalau standar kan langsung ditetapkan. Kemudian setelah itu melakukan mencari literatur, parameter desain dari setiap unit prosesnya. Misalkan tadi unit proses kan ada fisika, kimia, biologi lebih mudahnya seperti itu. Itu ada literaturnya banyak disampaikan lah parameter desainnya kemudian dihitung. Jadi perusahaan itu menghitung desain IPAL-nya dan yang terakhir mengevaluasi desainnya. Bagaimana cara mengevaluasi desain? Dan pertama dari hasil hitungan rancangan itu dibandingkan dengan parameter desainnya. Kalau oke maka nanti bisa diterima. Oh berarti memang harus membuat desain lebih dahulu yang berdasarkan basis teori yang ada. Kemudian melakukan evaluasi atau uji antara rancang bangun yang sudah terbangun, yang sedang dikonstruksi itu dengan teori yang ada seperti apa, match atau tidak ya. Oke seperti itu. Ada tambahan lagi Budi nih? Sedikit tambahan lagi. Jadi kalau bagi perusahaan yang sudah punya persenjuan teknis jangan lupa ada kewajiban untuk melakukan waktu uji coba agar bisa mendapatkan SRO atau sulat rayak operasi untuk IPAL-nya. Jadi mohon untuk perusahaan yang sudah memiliki persenjuan teknis dilihat kembali waktu uji cobanya kapan, konstruksinya kapan dilakukan, kemudian bisa dimohonkan untuk penerimaan SRO. Kemudian mempertimbangkan namanya penyelesaian persenjuan lingkungan. Karena itu adalah persyaratan dari penerbitan SRO. Itu saja dari saya Mas Alfian. Oke terima kasih Bu Dini. Jadi Sobat Hijau mungkin sedikit pesan dari Bu Dini tadi adalah mungkin banyak ya pertek yang sudah terbit dari Direkturat Air yang menunggu waktu untuk permohonan SRO kepada perusahaan yang waktu uji cobanya sudah memenuhi ya atau sudah masuk pada masa permohonan SRO untuk dapat disampaikan. Nah kalau boleh nih saya tarik kesimpulan dari perbincangan kita tadi dengan Bu Dini bahwa air limbah itu bisa untuk dibuang ternyata teman-teman tetapi dengan harus tetap memperhatikan ketentuan yang ada yaitu dengan memenuhi ketentuan dari persetujuan teknis memenuhi baku mutu air limbah baik itu dengan persetujuan teknis dengan kajian teknis ataupun dengan persetujuan teknis dengan standar teknologi yang ada. Nah demikian yang dapat kita bahas dalam sesi podcast pada kesempatan ini kita ucapkan terima kasih kepada Bu Dini yang sudah berkenan untuk bergabung dengan kita Sobat Hijau memberikan pencerahan. Jangan lupa Sobat Hijau untuk selalu share, subscribe, dan juga like konten-konten kita apabila ada pertanyaan yang masih belum terjawab dalam konten ini Sobat Hijau dapat menuliskan dalam kolom komentar. Terima kasih, saya Alvian Bagaswara. Salam Lestari. Follow social media di JanPPKL dan jangan lupa dengerin episode selanjutnya di Youtube Channel dan Spotify di JanPPKL ya. Sampai jumpa Sobat! Terima kasih, saya Alvian Bagaswara.